Berangkat ke informasi berikutnya, tim SAR gabungan kembali menemukan satu orang korban helikopter Pola Herut yang jatuh di perairan Manggar, Kabupaten Belitung Timur. Korban yang berhasil ditemukan adalah Briptu Lasminto. Korban atas nama Briptu Moh Lasminto ditemukan pagi tadi sekitar pukul 9 lewat 45 menit waktu Indonesia Parah. Menurut Kepala Kantor SAR Pangkal Pinang Imade Oka Astawa, korban ditemukan dalam keadaan mengapuk. Korban kemudian dievakuasi ke pelabuhan ASDP untuk selanjutnya dibawa ke RSUD Mohamad Zain Belitung Timur. Sehingga total korban yang ditemukan akibat heli jatuh itu berjumlah dua orang. Sementara dua orang lainnya masih dalam pencarian. Rencana tujuh sektor kita gunakan di dalam pencarian, kemudian membuahkan hasil, korban selanjutnya dievakuasi ke ASDP Manggar. Dari ASDP dievakuasi dengan ambulan menuju RSUD Beltim. Demikian. Sebelumnya helikopter milik Polri yang jatuh membawa empat anggota Polri yang terbang melewati cuaca buruk hingga hilang kontak di wilayah Pulau Buku Limau. Korban pertama yang ditemukan adalah jenazah Bribda Hoirul Anam yang telah dievakuasi dan akan diserahkan ke pihak keluarga. Oknum polisi yang menodongkan senjata api kepada santri di salah satu pondok pesantren di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan telah ditahan. Oknum anggota saat lantas tersebut terancam sanksi kode etik. Dalam rekaman CCTV yang viral di media sosial, seorang oknum polisi berinisial Brigadir A mengancam dan menodongkan senjata ke sejumlah santri di sebuah pondok pesantren Tafizul Quran, Imam Al-Zuri di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Berdasarkan pemeriksaan, pelaku kesal dengan ulah pelemparan batu di kawasan perumahan yang ditinggalinya, yang diduga dilakukan oleh sejumlah santri di pondok pesantren tersebut. Namun ternyata pelaku pelemparan batu itu adalah orang tidak dikenal. Oknum yang bersangkutan ke pondok dan mempersoalkan tentang pelemparan itu. Dan dia juga ngasuk ke pondok, mengintrogasi anak-anak, mencari tahu siapa yang melakukan pelemparan itu. Tapi sangat disayangkan beliau datang dengan senjata. Atas perbuatannya, Brigadir A terancam sanksi kode etik karena telah mengancam dan menodongkan senjata. Terima kasih. Terima kasih.